Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Rifani family and friend teman-teman kali ini saya mau bikin cemilan yang sangat simpel enak sekali teman-temannya bisa dijual juga ini cemilannya apa ini ada pisang goreng milo teman-teman ini pertama kita siapkan dulu pisang yang sudah matang ya seberapa banyak itu sesuaikan dengan selera teman-teman ya mau seberapa banyak seperti itu bisa menggunakan enam buah pisang ya yang sudah matang seperti ini kita kupas-kupas dulu pertama terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah bergabung yang sudah mengklik video ini untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like subscribe dan komen yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak-banyak setelah kita kupas-kupas kita potong keping-keping seperti ini teman-teman atau kalau motongnya itu sesuaikan dengan selera saja bentuknya ya kalau saya serong-serong seperti ini jangan terlalu tipis nanti biar tidak hancur setelah kita potong-potong sekarang kita panaskan teflon kita masukkan kurang lebih satu sendok muncung margarin teman-teman ya setelah itu kita masukkan pisangnya sudah kita potong-potong tadi kita usang seperti ini ini kita pisah-pisahkan biar margarinnya itu merata ke seluruh pisang ya teman-teman ya setelah merata sekarang kita tambahkan gula saya menggunakan dua sendok makan teman-teman untuk tingkat kemanisan ini sesuaikan dengan selera atau sesuaikan dengan seberapa manis pisang yang kita punya teman-teman setelah kita tambahkan gula sekarang kita tambahkan dua sendok makan juga milo sekarang kita aduk sambil merata setelah kita aduk-aduk ini kita lanjutkan masa ya teman-teman ya ini saya menggunakan api sedang cenderung kecil saja biar tidak mudah kosong ini kita masak sampai gula dan milo nya itu larut dan menyatu dengan pisang teman-teman atau menempel di pisang seperti ini ya nah ini sudah menyatu sekarang kita matikan api kompornya dan kita sisihkan dulu teman-teman ya kita tuang di dalam piring atau mangkok yang teman-teman punya seperti itu dan sekarang kita siapkan kulit pangsit teman-teman kita ambil satu lembar kulit pangsit setelah itu kita tambahkan pisang seperti ini kalau untuk isiannya ini sesuaikan dengan selera saja secukupnya ya kan tapi nanti kalau isinya terlalu banyak juga tidak cukup dengan kulitnya sesuaikan dengan ukuran kulit pangsitnya kalau untuk isiannya sesuaikan dengan selera saja kita lipat-lipat seperti itu dan untuk pinggirannya tadi saya menggunakan air ya teman-teman ya untuk perkatnya nah seperti ini saja nah ini ada yang masih berlubang kita tekan-tekan seperti ini biar merekat ya teman-teman ya biar nanti saat penggorengan itu tidak mudah gosong yang dalamnya itu tidak keluar karena dalamnya itu kan lanis jadi nanti kalau keluar itu jadi hitam seperti itu lakukan semuanya sampai selesai nah ini untuk terakhiran teman-teman ya bisa kalau isiannya bisa dikasih satu seperti ini juga bisa nih sesuaikan dengan selera saja pokoknya ini terakhiran jadi biar tidak sia-sia itu kulitnya juga biar pas seperti itu teman-teman tidak ada yang terbuang ini camilan enak banget simpel sekali cara bikinnya teman-teman bisa dicoba di rumah ya untuk camilan saat kita ngeteh kita bersantai gitu sambil minum teh bisa dicemilin kayak gitu teman-teman atau bisa untuk ide jualan juga 1003 itu sudah untung banget loh teman-teman dan setelah pembukusannya itu selesai sekarang kita siapkan minyak ya teman-teman ya kita panaskan minyak secukupnya kita goreng dengan api sedang saja biar tidak mudah gosong dan dalamnya itu matang luarnya crispy tidak gosong teman-teman jangan terlalu cepat untuk dibalik kalau bagian bawahnya itu belum mengering teman-teman ya biar tidak sobek kulitnya nah ini sudah kuning kecoklatan kita angkat kita tiriskan nah kita goreng yang bagian keduanya teman-teman karena satu kali goreng itu tidak cukup ya pancinya jadi kita goreng dua kali nah seperti ini hasilnya ini harum banget teman-teman enak banget pokoknya nanti kita bisa menikmatinya itu bisa ditambahkan dengan susu kental manis atau susu coklat juga bisa sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya bisa ditambahkan keju juga diatasnya setelah kita tambahkan susu ya jadi lebih mantap lebih nikmat terima kasih yang sudah mengklik video ini jangan lupa like subscribe dan komen tekan juga tombol loncengnya biar mendapatkan notif saat saya upload video terbaru terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba nah seperti ini crispy banget kriuk kriuk teman-teman gini saya tambahkan susu coklat masya Allah enak banget kriuk kriuk crispy bagian luarnya dalamnya itu sangat lembut teman-teman terima kasih terima kasih